Akan ada dimana satu mungkin satu generasi keluarga atau mungkin bisa sampai beberapa generasi Sampai mereka mati nih Emang gak bisa beli rumah karena mereka memang gak sanggup Kecuali memang orang tuanya mungkin emang punya uang bisa bantuin Iya Kalau misalnya mau beli rumah ya berarti income-nya harus banyak atau simpanannya harus banyak kan Oh sekarang anak-anak zaman sekarang gak bisa punya rumah Karena harga terlalu mahal Ya kalau gue sih menyiasi hatinya dengan ya Gue kerja dobel, siang kerja malam nulis Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan kita di episode ini gue kedatangan Ini kalau tadi ngakui sama gue nih Property entusias Pengamat property atau kalau orang Indonesia ngomong ya Aditya Mulya, apa kabar nih bro? Baik, baik, alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Keren, keren, keren Terima kasih for having me in this podcast Gue mau ngundang lo khusus nih sebenarnya spesial Karena gini ya Gue penasaran dengan property Dan gue ngeliat lo banyak banget bahas tentang property Khususnya adalah bagaimana caranya membeli property Pertama lo Berarti ini konteksnya rumah atau apartemen bisa ya? Bisa, bisa, hunian lah Hunian pertama lo Pokoknya memang lo beli memang lo buat tinggalin Betul Nah tapi sebelum masuk ke situ nih ya Ini ada Gue juga sebenarnya ngambil dari Apa nih CNN Sama Jawa Post Ada dua berita Ini satu berita dari CNN bilangnya gini Sri Mulyani Menteri Keuangan kita nih Sebut milenial Sulit beli rumah Jadi Gak bisa nih Milenial Ini milenial gue berarti kan Gue milenial Susah beli rumah Dan angkatan di bawah gue apalagi Nah lo juga ada berita di Jawa Post Milenial terancam tak bisa beli rumah Kecuali dibantu orang tua Oke Berarti kan pada intinya adalah Beli property itu susah nih Iya, iya Betul, betul Itu gimana bro? Mengenai statement dia gitu ya Ada Gimana ya Menyikapnya agak sedikit Agak sedikit panjang untuk bisa ngejawab gitu Jadi gini Satu hal yang kita harus sadari adalah Banyak Sorry Satu dari banyak hal yang harus kita sadari adalah gini Populasi nambah Tanah enggak Iya betul Itu Itulah yang nge-drive Itulah yang nge-drive apa Sorry Tanpa gentrifikasi saja Tanpa ada developer naik-naikin harga gila-gilaan Kondisi natural Kondisi natural itu aja sudah nge-drive Harga property naik Harga tanah naik Karena suplainya enggak Ya begitu-begitu aja kan Iya Terus udah gitu Dan ingat Kalau misalkan Kita ini Kayak gini Zaman generasi orang tua kita aja Zaman generasi gue aja Umur gue udah 45 sekarang Ketika gue nyari kerja dulu Gue harus bersaing dengan 6 miliar penduduk bumi Terus udah gitu Sekarang Penduduk bumi tuh udah 6 miliar Udah banyak banget gitu Kemeng Jadi Memang persaingannya ketat Dan bumi sih Dan tanah tuh segitu-gitu aja Gak usah kita ngomongin Bumi deh Indonesia aja dulu Waktu zaman gue belum sampai Eh Kayaknya zaman gue belum sampai 200 juta sih Mungkin sampai 200 juta Tapi sekarang udah 280 Iya kan So Mau gak mau harga tanah Akan selalu lebih ribet Sorry Lebih mahal Dan Itu pertama Terus kedua Gini Setidaknya zaman bokap gue Dan bokap gue udah umur 70 sekarang Itu adalah zaman dimana kerjaan nyari orang Kerjaan nyari orang Karena Indonesia baru membangun tuh Oke Iya kan Indonesia baru membangun Jadi Wah kita kekurangan engineer disini nih Ayo-ayo-ayo Jangankan engineer Orang SMA aja bisa kerja Dan bisa makmur Iya Gitu kan Dan karenanya Karena dia bisa makmur Dan dia gak ada banyak saingan dalam memberi tanah Dalam memberi tanah atau bangunan Akhirnya apa Akhirnya generasi sebelum kita Itu kecenderungannya adalah punya rumah banyak Beberapa gitu Generasi gue Kerjaan Eh Generasi gue Orang nyari kerjaan bos Karena udah Karena Karena Populasi kita udah naik Kebayangan Betul Nah Jadinya apa Jadinya Sudahlah pendidikannya tinggi Harga kita di harga rendah Dari segi salary Dari situ aja udah mulai kesulitan Untuk nyari rumah Kebayang gak maksudnya Situasinya udah berbalik Gimana anak kita nanti Gimana generasi milenial Generasi milenial Makin Makin sulit Sudahlah Sudahlah Apa Sudahlah Tanah tidak bertambah Sudahlah Yang mana harga tanah naik Kemudian Salary jadi lebih kecil Dibanding generasi-generasi sebelumnya Karena apa Karena sekarang Lulusan S1 banyak banget Dan saingannya juga banyak banget Iya kan Job market aja bilang kan Job market aja kan Ngeliat Job market zaman dulu Wah ayo sini sini Kerja sama gue Sekarang Enggak Sekarang Untuk satu loongan Ada berapa Ada berapa ratus Nah Karena punya di upper hand itu Makanya yaudah Salarynya gak bisa tinggi-tinggi Jadi makin Tandangannya itu sebenarnya double Gak hanya harga tanah Harga tanah Salary yang lebih rendah Sama terakhir Ya itu Developer memang Lumayan naikin harganya sih Iya Nah ini nih Ada survei nih ya Ini ada angka-angka Menarik nih Kalau Gue mau baca ini Survei Indonesia Property Watch Oke Yang dirilis pada 2022 Jadi masih baru nih ya 2002 udah dirilis nih Hasil surveinya nih ya Dalam survei itu terungkap Bahwa lebih dari 50% Millenial yang memiliki rumah Ternyata berkat dukungan orang tua Kayak yang tadi kita bahas ya Hanya 40,95% Yang benar-benar menggunakan uang hasil keringatnya Nah dari situ juga nih Sekitar 39,05% Millenial yang bisa mempunyai rumah tersebut Dibantu dalam hal uang muka Ataupun cicilan Karena biasanya kan Uang mukanya gede ya Uang mukanya yang gede itu Kemudian sebanyak 12,38% Dibantu sepenuhnya oleh orang tua Jadi orang tua yang bayarin Selebihnya mereka tidak dapat membeli properti Karena Ya kecuali mungkin dapat warisan lah ya Itu lain cerita gitu Ya cuman Akhirnya kan gini bro Akan ada Dimana Satu mungkin satu generasi keluarga Atau mungkin bisa sampai beberapa generasi Sampai mereka mati nih Emang gak bisa beli rumah Karena mereka memang gak sanggup Kecuali memang orang tua Tadi lu bilang ya Orang tuanya mungkin emang punya uang Bisa bantuin Iya Tapi kan itu miris bro Kan kebutuhan primer manusia Katanya kan sandang Pangan Papan Tapi papan ini jadi tersier Sekarang kondisi kayak gitu kan Papannya bener-bener tidak terkontrol Orang pemerintah tuh sering banget Mengendalikan harga minyak Eh kita udah denger lah ya Harga minyak Harga minyak goreng BBM segala macem Sembako Tapi tidak harga rumah Kenapa? Emang kenapa? Nah itu gue gak Itu sendiri gue gak tau Maksud gue Dan gue juga tidak berniat mengkritik juga Itu sendiri gue gak tau Kenapa ya kalau pangan Mereka ngurusin banget gitu Meregulasi harganya Tapi kalau misalkan Properti tuh Seperti tidak ada regulasinya sama sekali Maksudnya dari segi harga ya Itu juga gue juga bingung sih Tapi kan gini Developer kan selalu suka ngomong gini Senen harga naik Ya kan Bisa tuh kalau Veneros tuh yang lagi Senen harga naik Itu beneran naik? Enggak sih itu marketing gimmick aja Oh itu marketing gimmick aja Tapi kan Emang kan selalu ada juga ini ya Anggapan Apa yang pernah bilang sih Ini bener Property itu Harganya gak akan turun Tanah itu harganya gak akan turun Akan terus naik Makanya katanya pernah bilang Kalau mau investasi ya property aja lah Itu bener Itu bener Long term selalu akan naik sih Karena yang seperti gue bilang tadi Jumlah populasi bertambah Tapi jumlah tanah tidak Jadi Kalau kita ngeliatnya Kalau kita ngeliatnya dalam Lenscape 20 tahun Itu benar Tapi kalau misalkan Kalau misalkan kita ngeliatnya dalam 1, 2, 3, 4 tahun Jadinya agak sedikit untung-untungan juga Hah? Untung-untungan? Iya Tapi belum tentu dong Belum tentu Maksudnya gini Belum tentu kita dapat cuan Kalau misalkan kita jual dalam jangka waktu pendek Karena gini Kayak misalkan Misalkan nih Gue beli rumah Buat investasi Tapi ya Tapi gue beli rumahnya dengan Cara KPR Misalkan gue beli rumahnya 1 miliar Terus karena Karena gue KPR di 20 tahun Itu Harganya Sebenarnya bunga yang gue harus bayar 1 miliar juga Jadi totalnya Kosnya Jadinya sebenarnya Kos untuk rumah itu 2 miliar Habis itu gue jual Gue jualnya Terus gue ngejualnya kayak Misalnya 2,5 miliar Atau 3 miliar lah Let's say 2,5 miliar let's say Terus Gue ngepuk dada nih Wah gila Rumah gue tadi ini Harganya 1 miliar Sekarang gue jual 2,5 miliar Wah gue cuan 2,5 miliar Enggak Lo cuannya tuh hanya 500 juta Kenapa? Karena kan ketika lo beli 1 miliar Habis itu lo harus bayar bunganya kan 1 miliar Ketika lo jual 2,5 miliar Lo hanya cuan 500 juta Jadi maksud gue gini Pertama Iya harga properti memang selalu naik Tapi kedua Cuannya gak se-seksi itu Cuannya gak se-seksi itu Apalagi kalau misalnya gak long term gitu Kalau misalkan Sekarang Bukti kedua Cuannya gak se-seksi itu Gini Beli rumah lama Eh sorry Beli rumah waktu muda 20 tahun kemudian lo jual Beli rumah waktu dulu tuh 80 juta Ini cerita temannya bokap Oh ini bokap lo ya Temannya bokap ya Beli rumah 80 juta Sekarang harganya udah 19 miliar Iya Kalau mau dijual rumah itu Wah 19 miliar Wah gila keren-keren Setelah macam Bentar dulu Siapa di Indonesia yang mampu beli rumah 19 miliar Iya Betul Itu gitu Jadi gak liquid sama sekali gak liquid Oh iya 19 miliar Iya tapi kalau lo butuh 19 miliar itu besok Gak akan ada Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Wah saya butuh Saya butuh Saya butuh ngejual rumah gue Ngejual rumah ini nih Buat operasi ginjal Dan harus bayar rumah sakitnya besok Akhirnya gak kejual segitu juga Terlegonya malah jauh lebih rendah Itu kan akhirnya juga Banyak orang beli Sorry kalau gue botong Banyak orang akhirnya kan beli rumah Pikirannya awalnya nih Tujuannya untuk investasi nih Tapi akhirnya harganya pada dibanting-banting Karena gak kejual-kejual Atau gak laku-laku Iya Nah itu kadang Dan kadang-kadang Ada yang merugi Tapi kadang-kadang ada yang Bersiap dengan kerugian itu Contohnya gini Misalkan Temennya bokap gue nih Beli rumah waktu itu Katakanlah Katakanlah 700 gitu ya 700 Terus udah gitu Sebenernya Value-nya itu Udah 3M Tapi karena dia BU banget nih BU banget Waktu itu harus operasi Apa segala macam Akhirnya dia jual Satu setengah M gitu Jujur aja Dari segi matematika Dia rugi Maksudnya dari segi Kalau misalnya dibandingin dengan Harga pasar saat itu Dia rugi Tapi Sebenernya kan Belinya waktu itu 700 Jadi sebenernya dia ada untungnya sih Nah Tinggal Si temennya Si orang ini Bersiap gak dengan Ya lu untungnya Cuma dapet segini ya Tapi cepat Kalau misalkan Lu mau beli Misalkan lu mau jual Dengan untung sebanyak ini Ya Bisa jadi gak akan ada yang beli Jadi Ibaratnya gitu aja kan Misalnya nih Gue mungkin contoh paling gampang Yang familiar sama gue Misalnya gue punya sepatu Air Jordan Ini langka banget lah Mungkin first production Yang waktu tahun 1984 Harganya misalnya berapa ratus Atau berapa ribu dolar Tapi udah gue cuma bisa bilang Ini berapa ribu dolar Dan orang lain mungkin setuju Itu berapa ribu dolar Tapi kan pertanyaan adalah Siapa yang mau beli You're rich on paper only Gitu kan Ya hanya Kayak di atas kertas aja Gue cuma bisa Gali Udah gue pamerin doang aja Tapi kalau misalnya Tadi lu bilang Gue butuh duit Gue mau jual ini Ya susah Siapa yang mau beli Gak saat itu juga Gue ada kok Apa Sering Sering banget Gue ngedenger kasus Bahwa orang Berusaha ngejual rumah dia 3M 4M 5 tahun Gak ada yang beli Soalnya kepikirannya gini Kalau misalnya harganya udah 5M Gue mendingan beli rumah yang lebih deket Penjualan sih Dari sisi pembeli ya Sedangkan dari sisi penjual Ya mungkin ada ego Mungkin ada Mungkin ada ngarep cuan disana Mungkin ada Ada Apa Keikatan emosional Wah ini adalah rumah pertama gue Anak-anak gue lahir disini Harganya 4M Udah udah paling oke deh Sedangkan pembeli kan gak Gue gak peduli Yang lahir disitu siapa Tidak ada ikatan emosionalnya Lu gak harganya itu 4M Gue mending beli yang lebih deket Di sebelah sana tuh Itu harganya cuma 3,5M Kemayang Nah itu dia gitu Jadi maksudnya Kalau orang ngejual rumah pun Kadang-kadang suka kayak gitu tuh Suka ada Masukin emosi-emosi Yang emosi itu sebenarnya Emosi-emosi dan memori Yang sebenarnya tidak berharga Bagi orang lain Ya gak relevan namanya Ya gak relevan kan Kayak misalnya lu ngejual rumah gue Oh ini harganya segini Karena anak gue lahir disitu Apa pedulinya Kecuali mungkin lu public figure lah ya Misalnya lu siapa gitu Artis atau siapa Oh gue mau beli rumahnya artis nih Ini kuasa putra Pernah kepleset disini Misalnya Misalkan gitu kan Gading Iya kan bisa jadi Itu kan mungkin lain cerita kan Karena kadang-kadang kan Emang ada beberapa barang Ada beberapa item Yang memang bisa jadi mahal Karena narasinya memang pas Dan memang narasi yang dipakai itu Ada peristiwa Atau mungkin berhubungan dengan orang Yang terkenal Lain cerita Tapi kalau lu Orang biasa Rakyat jelata Bermain narasi kayak begitu Orang gak peduli Iya kan Iya Itu dia Ya jadi ya Jual rumah itu juga Ada Bukan ada sininya Ada Sorry Menggunakan properti sebagai investasi itu Very tricky Dan Meskipun Meskipun gue tidak mendinai Meskipun gue sangat membenarkan Bahwa harganya selalu naik Tidak selalu Cuannya tidak sembahagiakan itu sih Sebenarnya Ya itu dia Karena gini Gue juga ada pengalaman Gini Gue pernah ngontrakin rumah juga Gitu kan Tapi orangnya Ternyata cuma bisanya setahun Bisa setahun Ya kan Yaudah harga segini Tapi akhirnya ketika dia keluar Gue mau gak mau Harus beresin rumahnya dong Misalnya kan ada cat yang ditembuk Yang di Inilah Di coret lah Atau misalnya ada yang rusak apa Setelah dihitung-hitung Boncos Kadang Mungkin boncos Atau kadang mungkin ya Tipis banget Iya kan Mungkin Gue mau beli sepatu baru Gue gak cukup kali Iya Itu ini banget loh Itu Sering banget terjadi Malah boncos Malah boncos Dan Apa Masalahnya gini Dan ini satu orang yang Banyak Sorry Ini satu hal yang banyak orang gak tau Misalkan Gue udah punya rumah nih Terus udah gitu Gue mau beliin rumah sebagai investasi Apa Rumah kedua nih sebagai investasi Iya Iya Terus Kalau misalnya rumah itu gue sewain 60 juta Nah Kalau di Islam Harus bayar zakat Gue harus bayar zakat Dari 60 juta itu Oke Dari hasil sewanya Berapa tuh biasanya Ya 2,5% Dari 2,5% Oke Nah tapi yang banyak orang gak tau Misalkan Karena banyak nih Bapak-bapak nih Beli rumah 1,2,3,4 Udah Terus udah gitu Nunggu kapitalnya Ini gitu Gak diapak-bapak nih Gak diapak-bapain tuh sama dia Ini ya Kalau misalnya di Islam Zakat ya Belum lagi kalau misalnya rumahnya udah ada fisiknya nih Bukan tanah doang Maintenance-nya Iya Iya kan Iya Maintenance-nya belum Ya itu sih Maintenance-nya agak sedikit lumayan tuh Iya Karena rumah tuh Rumah tuh suka gak suka Maka kalau lo gak tinggalin pasti hancur Berantakan Iya Emang upkeep-nya lumayan lah Iya Makanya kalau Upkeep-nya lumayan Dan ada satu lagi tentang property nih ya Yang Berhubungan dengan Berhubungan dengan Masih berhubungan dengan apa yang lo omongin sih Justru kalau gue ngindarin Kan kalau bapak-bapak kita nih Oh sorry Generasi kita jaman dulu tuh Beli rumah banyak-banyak Beli rumah banyak-banyak Terus udah gitu Ngasih ke anak-anaknya Itu oke Tapi ada lagi golongan yang kayak gini Dan ini mulai kejadian Karena gini Bokap gue kan udah mulai sepuh Dan Di Banyak temennya Sudah Maaf meninggal Nah Angkatan anak-anaknya Yaitu temen-temen gue Itu mulai kesulitan Kenapa? Karena bapaknya Punya Punya aset rumah gitu ya Katakanlah sekian miliar Katakanlah 3 atau 4 lah 3 atau 4 miliar Gede kan Habis itu punya tabungan 30 juta Habis itu punya tanda di sekolah bumi 200 juta Punya anaknya 3 Gak bisa itu dibagi waris Satu-satunya cara untuk ngebagi waris dengan adil adalah dengan rumahnya itu dijual Masalahnya Yang satu sukses Ah jangan dijual lah banyak memorinya Yang kedua Punya utang ke bank Jual jual besok harus jual Jual besok harus jual Gue mau hak gue Karena ada kepentingannya Nomor 3 Ya aku ngikut abang-abang aja deh Nah dari situ kepikiran kan Bahwa Kalau lu mau Ngomongin Kalau Sebagai bapak nih Sebagai bapak Kalau When you grow old Coba deh Lu imbangin Aset lu antara rumah Antara nilai yang Apa? Antara nilai yang terikat Aset tidak berjalan Dengan aset berjalan lu Itu harus imbang Agar ketika Misalkan sampai amit-amit lu ada apa-apa Termasuk properti Di dalamnya Itu Anak-anak lu gak kesulitan Untuk bagi hasil Dan gak lama juga Karena kalau lama Makin lama Makin takutnya Malah jadi sengketa Makanya ketika ada Ini generasi sebelumnya Dibantu sama orang tua nih Ya gue sih Bukan yang Gue Ngedukung enggak Ngedukung enggak Ngedukung enggak Tapi maksud gue Ya mungkin itu Cara dia Mengendalikan Meratakan aset dia kan Misalkan ada Bapak well off Kayak Punya anak tiga Dia beli rumah empat Satu buat dia Tiga buat anaknya Apa salahnya dengan itu? Apa salahnya? Coba Sorry ya Kalau misalkan kita mau jujur nih Kalau misalkan emang punya uangnya Apa salahnya? Kayak misalkan gue Kalau misalkan gue sampai punya uang 30M gitu ya Gue nyari uang Gue kerja keras Gue dapet 30M Dan itu halal gitu Ya buat siapa sih? Buat siapa sih? Kalau punya anak ya buat anak lah Iya kan? Buat siapa coba? Nggak akan gue bawa mati juga kok Nanti gue mati juga pakai kain kafan doang kan Emang buat siapa gitu Kalau misalkan Kalau misalkan ngomong Oh jangan orang tua jangan ngasih ini ke anaknya segala macam Ya orang tua nggak usah-usah aja sekalian Ya mohon maaf ya Mohon maaf gitu Iya Mohon maaf Ya memang Tapi kalau misalkan Tapi memang kalau gue sih kayak Bukan kalau gue Misalkan Ya udahlah Dan Menurut gue Gue sih termasuk yang berpandangan Ya terserah orang tua Mau bagi selagi dia hidup Apa mau bagi selagi dia mati Tapi yang jelas Pembagiannya itu Rata dan enak Makanya Kembali ke teman-teman Kembali ke si survei ini tadi Ada beberapa orang yang Ketika gue ngeliat beberapa orang tua udah ngasih rumah anaknya Selagi dia hidup Ya itu kan sebenarnya kan Warisan yang didahulukan Iya Benar Dan menghindari konflik Masing-masing anak dapet satu Apa salahnya Iya Berarti teman gini Dengan cerita lu tadi pun Berarti lu sebenarnya juga Ya mengkonfirmasi juga dong Kalau memang Orang Sekarang millennial dan gen sih ya Kalau mau punya rumah Emang harus ada bantuan orang tua Kalau nggak ya setengah mampus Nggak harus juga Kalau misalnya orang tua yang nggak bisa bantuin Iya Tapi kita kan konteksnya orang tua yang bisa bantuin Iya Kalau orang tua yang nggak bisa bantuin Mereka juga belum punya rumah Bukan yang harus Bukan yang harus Maksudnya gini Kalau gue ngeliatnya gini Kalau orang tua bisa bantu Ya kenapa nggak Bukan urusan gue juga Ngelanggar hukum nggak Nggak Justru mereka menunaikan hukum Agama mereka dengan baik Yaitu membagi warisan dengan rata Iya nggak Itu satu Kita harus ngeliatnya Maksudnya Kalau gue pribadi Gue nggak harus orang lain Sorry Kalau gue pribadi Gue ngeliatnya dari situ Karena gue juga udah jadi seorang bapak Sekarang Ya sudah gitu Kedua Apa Sorry Allow me to compose myself guys Kalau misalkan Bagaimana dengan orang-orang yang nggak 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 punya Nggak dibiayain sama orang tua gitu Gue masih generasi yang itu Gue masih generasi yang Yang Gana 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 dari orang tua gitu ya Ya Hustle Gue kayak misalkan gini Gue mulai kerja 2001 Gue sampingkan 2003 Dan itu sampai sekarang Gue udah kerja 22 tahun Gue kan mulai kerja 2001 tuh Gue kemarin baru merayakan ulang tahun Anniversary gue di kantor tuh Ke 22 tahun Dan tahun ini Gue merayakan anniversary menulis gue 20 tahun Itu side hustle gue atau nulis Waktu Kenapa gue waktu itu side hustle Karena waktu itu duit gue nggak cukup untuk nikahin Nikahin yang Apa Nikahin istri gue Wah kalau misalkan gue nikahin sekarang Gue kasih makan apa ya Gaji kecil nih Akhirnya apa Akhirnya siang kerja Gue malam menulis gitu Ya keringetan emang Tapi ya maksud gue ya Itu hidup gue Mbak Delamartin Kalau gue tidak melakukan ini Tidak akan ada yang membantu gue I have to help myself Dengan apa yang gue bisa Dan gue bisa apa Gue punya kerjaan di kantor Dan gue punya keahlian menulis Ya udah Gitu kan Mungkin orang lain beda Oh gue kerja di kantor Apa Keahliannya apa Oh gue jualan jeruk dari Medan Gue punya paman Pemasok Ya udah lakuin aja gitu Yang penting apa Yang penting Yang penting ketika kita nikah Kita mampu Membiayai hidup Anak istri Gitu Kalau misalkan Oh dit Oh generasi Oh sekarang Anak-anak jaman sekarang Nggak bisa punya rumah Karena harga terlalu mahal Ya kalau gue sih Menyiasi hatinya dengan Gue kerja dobel Siang kerja malam menulis Dan alhamdulillah Di jaman gue Itu masih mampu Gue nggak tau di jaman sekarang Gue nggak tau di jaman sekarang Dan ya Ya Mungkin nasihat gue Tidak berlaku lagi Karena Oh dit Gue harus kerja empat Oke Gue nggak tau deh Ya tapi kan memang pada intinya gini ya Kan orang sering bilang Oh kalau kita mau investasi Begini-begini Biar kita bisa punya Ya kan sebenarnya kan Pada intinya pengen kaya cepat kan Pengen dapet duit Cepat Sebanyak-banyaknya kan Tapi yang selalu gue bilang ya Kalau gue lihat juga Sebenarnya pada intinya Kalau lo memang pengen Kayak kita konteks ini Beli rumah Atau pengen punya investasi banyak Atau lo bisa pengen pensiun Terus lo pensiun Masih bisa mempertahankan gaya hidup lo Ya sebenarnya kunci cuma satu sih Tadi lo bilang Hustle kan Kerja keras kan Dan income lo memang harus lebih banyak Iya Itu sebenarnya kan Iya betul Nggak ada cara lain Ada cara lain Dan gimana caranya Ya Oh gue butuh uang dalam Gue butuh uang dalam jumlah yang banyak Dalam waktu singkat Cara terbaik adalah investasi in yourself Jadi lo kerja nih Lo gaji nih Malem lo S2 deh Malem lo S2 2 tahun Abis itu Lo bisa go to job market Dan bilang Eh gue udah S2 Lo dapet kerjaan yang jauh lebih Jauh lebih high paying Nah dari kerja Tiba-tiba income lo naik kan Nah dari situlah Lo bisa Apa Yang tadinya Di kerjaan sebelumnya S1 Misalkan sorry ya Sorry nih untuk S1 nih Kan ini hanya contoh aja Di kerjaan sebelumnya Pendidikan lo segini Gaji lo segini Terus udah gitu Lo investasi di diri lo 2 tahun Sekarang lo udah S2 Lo nyari kerjaan yang lebih baik Income lo jadi segini Nah yang tadinya Lo disini gak bisa beli rumah Sekarang dengan kondisi ini Lo bisa beli rumah Yaudah So the best way is to investasi in yourself Emang sih Oke boleh lah Investasi di emas Investasi di saham Segala macam But nothing Disinvestasi in yourself Betul 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 Karena mau apapun Bentuk investasinya Itu bener Gue gue setuju Karena apapun Bentuk investasinya ya Kalau lo nya aja Begitu-begitu aja Rebahan Rebahan doang Ya kan Atau mungkin Artis atau penyanyi luar Mau konsers ini Cuman kerjaannya ini Tiket gore doang Tapi income lo juga susah Minjem Minjem dari pinjol Ya lo gak bakal bisa kemana-mana lah Ya bener sih Bener Karena Gini ya Kalau gue juga liat ya Salah satu juga Selain lo juga Investasi diri lu Memperluas network Network lo juga Ya Karena gue juga liat Kadang-kadang Opportunity Dan kesuksesan Seseorang itu Kadang Lo kenal sama siapa Tapi Lo kenal sama siapa Lo juga harus Baik lagi ya Diimbangi dengan Tadi lo bilang tuh Invest yourself nya adalah Knowledge lo Attitude lo Behavior lo Ketika ketemu dengan orang-orang Yang mungkin bisa kasih kesempatan Lo lebih gede lagi nih Bisa gak Kadang-kadang ada orang gak siap nih Ketemu siapa gitu Misalnya bos siapa gitu kan Yang ada dia yang Bingung mesti ngomong apa Ya udah Akhirnya si bos ini juga gak tertarik sama lo Udah Kesempatan lo hilang begitu aja Betul Disini ada dua Ngelanjutin dari omongan lo ya Karena itu menarik banget Ada dua hal yang sering gue liat Pertama Gini Gue sering liat di memes nya Dan itu bener banget Luck is when Your preparation means opportunity Kalau opportunity dateng Tapi lo gak prepare for it Go on Dan mungkin itu sebabnya orang Ngeliat Oh gak banyak opportunity Mungkin opportunitynya dateng Tapi lo gak prepare gitu Kebanyakan Sama kayak Ah gue gak mau deh S2 Segala macam Tapi tawaran-tawaran yang ada nih S2, S2, S2 Itu kan opportunity semua Kitanya yang gak mau S2 Kebanyakan gak maksudnya Iya bener Bener Ya mungkin Mungkin kayak gitu Gue setuju Karena opportunity itu banyak sebenernya Kedua And this is what I learn Di dunia corporate ya It's not always about Who you know Sometimes it's about Who knows you Who I know Belum tentu Belum tentu punya Resource and power To help me Iya kan Who I know Tapi Karena lingkungan kita Gitu-gitu aja Tapi Who knows you Nah Jadi makanya Kalau misalnya Kerjanya bagus Segala macam Dalam konteks Sosial media Mungkin viral gitu ya Kalau misalnya Kondite kita bagus Kerjaan kita bagus Bisa jadi orang Gak jarang loh Orang yang Eh sama si itu aja Eh gue butuh orang Oh gue tau I know a guy Gitu Sering juga kayak gitu I know a guy His reputation is good Ya udah Itu kan Who knows you Berarti kan sebenernya Yang lu omongin tadi Itu kan sebenernya Bagaimana lu membangun Personal branding lu juga kan Iya Orang kenal lu sebagai siapa Dan opportunity datang Ketika orang Mengenal lu sebagai siapa Dan apa yang lu kerjakan kan Tapi kalau lu gak pernah Dibikin Gak pernah dibentuk Dan gak pernah dikerjain ya Siapa yang bisa kasih lu kesempatan Makanya Kayak gue kan Di Youtube gue kan Tentang rumah Dari mulai pembiayaan rumah Sama sedikit fisik rumah Yang dateng ya Endorse KPR Sama Torren Air Emang Penguin True story Torren Air Sama ini apa Aqua Proof Eh bukan Aqua Proof Ya pokoknya yang chat itulah Aqua Proof brand kan Sorry Emang gitu ya Kita nge-brand Opportunity akan datang Sesuai dengan bagaimana Kita membranding diri Iya karena kan Gini akhirnya Brand juga ngeliatnya Karena oh ini Aditya Mulia Ini oke Dia banyak bahas properti Of course yang datang itu dong Iya kan Kan gak mungkin produk kondom Datang ke tempat lu kan Gak nyambung Iya tapi Tapi itu kan Bagaimana lu create opportunity juga Sebenernya Iya Nah terus gini bro Melanjutkan Ini lah operasi Yang properti lah ya Kita jadi ngomongin Apa Warisan Lagi sedikit melenceng Sorry Jadi gini Gue ngeliatnya gini bro Kan kalau makin mahal Ada suatu Pokoknya intinya pada Suatu produk Atau suatu barang Itu makin mahal Terus gak terjangkau nih Sama yang mau beli Berarti kan supplynya banyak Tapi demandnya dikit Of course Kalau supplynya over Bisa jadikan akhirnya Terjadi bubble Pecah Harganya bakal Menyesuaikan dengan Kondisi demandnya dong Kalau kita ngomong konteksnya property Dua hal disini Itu sudah terjadi Jadi Pasar secondary market Di 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 kejadian Satu abad sekali Yang men Yaitu corona kemarin Itu tuh Secondary market bubble Lu mungkin boleh jelaskan Secondary market Mungkin banyak-banyak yang gak tau Pasar rumah Pasar rumah second Oh yaitu rumah Yang orang udah beli Dari developer Iya Iya betul Kayak misalkan gini Kayak misalkan Ada orang meninggal Terus kan harus diwarisan Jual waris Yaitu secondary market Secondary market Kalau gue punya rumah Lu mau jual Gue pindah ke Bekasi Gue jual gitu Itu secondary market Rumah bekas lah intinya Nah Itu udah terjadi tuh Itu pada turun semua Karena kan orang Orang butuh duit Apa sih yang gue punya nih Oh ini corona nih Gue gak punya kerjaan Apa yang gue punya rumah Oke rumahnya gue jual Banyak yang kayak gitu Dan itu Itu drop harganya Yang gue lihat Tapi ada satu fenomena menarik Satu fenomena menarik Sorry Ada sebuah wilayah Di Indonesia Yang mati-matian Mempertahankan harga tanah Permeternya Dan mereka berhasil loh Oke Ini berarti baru Hitungannya atau second? Baru Cuffling tanah baru Oh Primary market Primary Itu mereka berhasil Apa Mati-matian Mempertahankan Harga Harga tanah per meternya What they do is Mereka menjual Cuffling tanahnya Lebih kecil Oke Untuk make it look Affordable Iya Sama-sama Satu M Tapi ternyata Lebih kecil Iya Mau gerak dikit juga Di rumah Masukkan sofa Susah banget Kayak gitu Terus ketika gue ngeliatnya Wah ini orang Dia bener-bener Mempertahankan Harganya Karena Begitu Ya gue tau sih Gue ngerti sih Begitu dia Nurunin harga Down Soalnya dia Ya itulah Lumayan berpengaruh Big player soalnya Oke Oke Berarti bubble Tapi di sisi secondary market Kalau misalnya di primary market Cerita itu satu Sama gue sebenernya ngeliat sih Ada banyak banget perumahan Cluster-cluster Yang isinya cuma 60% Terus ada sesuatu komentar lucu Di komentar netizen Di youtube gue Jadi ada kasus tuh Dia di perumahan Gak terisi penuh Jadi waktu itu Di tahun kapan Orang-orang Dia dan tetangga-tetangga Dia beli di harga Sekian 100 juta Terus sekian lama Sisanya gak laku Akhirnya dijual lebih murah Pada ngamuk Ya itu Itu terjadi Itu pengakuan Setidaknya pengakuan Di komentar netizen Tapi kan memang developer Itu kan memang Gak boleh nurunin harga Yang di primary marketnya Itu kan Karena yang udah beli Bakal ngamuk memang Iya Tapi ya mungkin mereka butuhin Untuk capital Eh cash flow Mungkin gak tau Iya tapi kan yang Udah beli duluan Gendek kan Kalau gitu gue beli aja Dengan harga segitu Kalau ternyata harga lebih murah kan Dan sering banget Sering apa Kondisi mengarah ke bubble Gue sering ngakuin gini Ada sebuah perumahan Gak keisi penuh Itu aja sih Berarti Satu komplek nih ya Either dia kemahalan Atau memang daya serapnya Ya you know Maksudnya Harganya itu tidak mampu menyerap Apa Okupansi 100% Gitu Itu aja sih Sebenarnya ya Solusi dari Solusi dari Perumahan kita itu adalah Apartemen Hundian vertikal Itu sebenarnya udah solusi paling baik Sayangnya Sayangnya Ini maaf nih ya Sayangnya Perangkat hukumnya itu Kurang Bisa dibilang apa ya Kurang nyaman lah Contohnya Kalau misalnya beli apartemen itu HGB 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 Tanahnya itu HGB Bangunannya hak milik memang Tapi Tapi Tanahnya HGB Dan HGB nya ini 30 tahun Bisa diperpanjang 20 tahun Nah Gimana tuh Maksud gue Kalau udah kayak gitu kan Berarti hanya 2 generasi dong 30 plus 20 50 Ya berarti itu Katakanlah Kalau misalnya gue Berarti gue meninggal Gue warisin ke anak gue Anak gue Nikmatin sisanya Habis itu anak gue gimana Itu yang Itu tuh yang menjadi Pertanyaan gue sebenarnya Dan Belum ada Contoh yang lain Kenapa Karena umur apartemen Umur Hundian vertikal Di kita tuh Masih baru nih Belum pernah ada yang Mentok ke 50 Nah jadi Ini Semua orang masih belum tau Makanya Gue sangat looking forward Untuk ngeliat Apa sih yang terjadi nih Di akhir 50 tahun ini Nanti gitu ya Apartemen pertama Tapi gue lupa Apartemen pertama Kalau saya di Jakarta Nah Gue menungguin tuh Apa nih yang terjadi nih Nah dan Jadi kalau bisa sih Kalau mau menyerap Kalau mau memberikan housing yang Kan tadi kan Kebunan primar Sandang pangan papan Kalau misalkan Solusi yang baik sih Sebenarnya ini Apa Hundian vertikal Asal Perangkat hukumnya Coba deh dilihat lagi Kalau misalkan 50 tahun HGB HGB 30 plus 20 Mungkin Orang gak nyaman disitu Ya karena nanti Mereka tau nih One day Bisa jadi Mereka gak bisa lanjut Lagi tinggal disitu Iya kan Uncertaintynya Kita gak tau Daripada Ah udah lah Gue gak mau mikir kayak gitu Gue beli tanah Gue beli Gue beli rumah tapak aja Itu sebabnya itu rumah tapak Sampai sekarang masih menjadi Primadona Masih menjadi pilihan utama Sorry Coba perangkat hukum Coba perangkat hukumnya Direvisit lagi deh Itu mungkin Jadi oke Itu juga masih beli rumah tapak sih Iya kan Paling jelek Paling jelek Jelek Jeleknya gitu Kalau misalkan kita meninggal Dan kita bener-bener Gak ada pilihan lain Ya kita bisa dikubur di Halaman Akemon ya Iya Bener ya Ada beberapa Suku atau apa Yang memang Kalau keluarganya meninggal Gak di ini Taman Ini gak ada tempat kuburan Ini Tapi di halaman Iya Iya juga sih Tapi begini ya Balik lagi ya Kalau bubble property itu kan Sebenarnya salah satu contoh Mungkin yang mengerikan Waktu itu pas 2008 Tapi di Amerika kan Ya itu dimana ketika Orang begitu dapat Gampangnya mendapatkan Akses kredit rumah Tapi ketika akhirnya Udah gak bisa Ketolong lagi Udah blar Akhirnya mereka harus Tinggalin rumahnya Rumah-rumah pada kosong Dan banyak orang Homeless Tapi kan Tapi gitu Sorry bro Tapi belum keluar Masalahnya kan juga gini Di satu sisi Kalau gue juga liat ya Pengembang-pengembang ini kan Juga dituntut Untuk jualan kan Mereka punya team sales ya Team marketing ya kan Bisa jadi kan mereka Cari cara Dimikian rupa Supaya Oh yang penting rumah gue Cepet abis nih What if Yang terjadi di Amerika Itu Hapman's di Indonesia Itu gimana bro Gue ngeliat kemungkinannya Sangat kecil Karena sistem Sistem perbankan kita Sangat ketat Jadi kalau untuk Untuk beli rumah Kita ada Selik OJK Kreditnya kita harus bersih Segala macem Baru Terus abis itu Dari segi Dari segi harganya pun Mahal Karena kalau di Amerika Pertama Mudah Dulu ya Tahun 2008 Mudah dan murah Mudah dan murah Sorry gue sendawa Ya di Amerika itu Waktu perah 2008 itu Mudah dan murah Disini Sudahlah mahal Tidak mudah Jadi Ada untungnya juga Birokrati ribet Krisis itu tuh Menurut gue Gak akan terjadi Ya kecil lah ya Terjadi I would never say never Tapi kecil banget Banyak banget Bettingnya Maksudnya banyak banget Proses-prosesnya Bank itu Sangat-sangat Sorry Ya gak semua bank ketat Di Indonesia Tapi ada satu bank Yang luar biasa ketat Bahkan ada bank Yang gini Dia udah gak mau Main di Primary market Dia maunya di secondary market Karena kalau secondary market Surat-suratnya jelas Udah ada Udah ada Kalau primary kan Nunggu lagi lah AJB lah Betul Kalau misalkan Primary market Sering kali masih inden Segala macem Nah itu Bank gak Bank menghindari resiko itu Karena kan ada Ada resiko dimana Si pengembangnya Gak perform Bener Bener-bener Jadi dari segi banknya aja Udah lumayan Udah lumayan ketat Pemerintahnya pun Ya Memakai silikon jika Karena kan Kalau kayak gitu Suka banyak kasus itu tuh Pecah sertifikatnya Ngeribet tuh Iya Karena sertifikatnya Gak atas nama pengembangnya Tapi juga belum bisa Random orang Random person Siapa ini Tapi yang ini Tanahnya atas nama dia Terus cari orangnya mana Gue gak tau Biasanya kan gini Ini ada pengembang Terus ini ada tuan tanah Pak kerjasama Yuk Yuk bapak nih Lahannya gak kepake Kita bikin aja rumah Satu klaster intim 8 gitu kan Ya tanahnya masih atas nama dia Terus Sedangkan Somehow pengembang tuh Nunggu sampai 8-8 nya kejual dulu Baru dia bangun Karena dia gak ada modalnya Jadi nunggu Nunggu uang masuk dulu Baru dibangun Terus udah gitu Eh sertifikatnya kapan pecah Tunggu 8-8 nya kejual dulu ya Baru gue pecah Kayak gitu Ya sebenarnya sih ya Sebenarnya Sebenarnya Kalau misalkan Pengembang itu Setau gue Correct me if I'm wrong Teman-teman pengembang Correct me if I'm wrong Mohon maaf Memecah sertifikat itu Ya Apa Emang tanggung jawab pengembang Maksud gue Ya itu kan Kita kan customer tau aja Belinya sama dulu kan Sama si pengembang kan Iya Gak yang harus nunggu Gak harus nunggu orang lain dulu Gitu Gitu Itu sih Iya kan Tapi banyak kasus kan Sama Makanya Gue sih lebih nyaman Beli rumah yang udah ada sertifikatnya Sekarang Kayak misalkan ada pengembang gitu kan Ngomongin Ini nanti sertifikatnya Nunggu pecah dulu ya Pak Bapak kalau beli mobil Mau gak dibilangin BPKP-nya Tiga tahun lagi Sama aja kok Sama gitu Iya kan Sertifikatnya saya mau BPKP sama Gak mau dia pasti Si penjual rumah itu Si pengembang itu Gitu Makanya kan suka ada yang bilang juga Anggapan gini Carilah pengembang yang memang bonafit Dan terpercaya Mungkin itu gara-gara itu juga ya Gara-gara itu juga kan Either itu Atau yaudah lu beli rumah second Kalau rumah second udah free Masalahnya free udah Itu udah Masalah personal aja Kalau misalkan rumah second Masalahnya Yang tadi gue bilang Harga emosional 3M Padahal sebenarnya marketnya Cuma 2,5 Atau cuma 2M Kenapa 3M Iya anak gue lahir disini Nikola Samputra pernah duduk disitu Gak juga Kalau ini Ruko mau kita sewain Jualan gue juga bisa ngomong Aderai pernah duduk disini Dokter Tirta pernah duduk disini Ini Ruko sih ini 3M Ini Ruko sih ini 3M Dokter Tirta loh Om Mobi semua Grace Tahir pernah duduk disini Gue bilang gue sebutin aja semuanya Aditya muda ya juga Kalau aditya muda nambah harganya nambah valuasinya udah kayak valuasi property ntar buat bangku ini Ini kayak bener nih Ntar gue kalau gue jual di bangku Eka harus gue foto-fotoin juga gas-gas yang produk disini Siapa siapa gitu Menambah daya jual Berserohan kan suka ada foto-foto artis tuh Iya iya menambah daya jual akhirnya Ini kursi mahal ini Sering gini Halunya udah ya Terakhir bro terakhir Ini dah pokoknya tips ini yang buat MERS fam lah ya Kan yang banyak juga mungkin yang belum punya rumah atau belum punya property pertama nih yang buat ditinggalin Jadi sebenarnya pada intinya itu kita harus ngapain bro Tadi selain itu bilang kerja keras ya Gak ada Sebenarnya gini Kalau misalnya mau beli rumah ya berarti income-nya harus banyak atau simpanannya harus banyak kan Itu ya kan Kalau mau bisa beli rumah berarti income-nya harus besar atau simpanannya harus besar Nah agar itu bisa terjadi Ada banyak cara pertama Tapi semuanya emang harus kerja sih Gak ada yang merem Ini gitu kan Open BW aja kerja itu Caranya Pertama bisa Kayak gue Siang kerja malam nulis Saya hustle gitu Kalau misalnya itu gak cukup mungkin bisa Yang gue bilang tadi Invest in yourself Tapi ya itu butuh waktu Itu butuh waktu Gak yang besen Gak yang kamis depan bisa gitu Butuh waktu Ya S2 lah Atau apa pendidikan ini Dan Dan you get You get a risk of income Disitu sih Sebenarnya penasihat yang cukup Lawas Tapi Lestari ya Live well below your means kan Jadi Ini Ini means lo Ini income lo segini Tapi ya Lo hidupnya disini gitu Maksudnya Lo beroperasi Lo mengoperasikan hidup lo disini Segini gitu Kayak misalkan gini Waktu kita baru kerja Gaji kita segini Hidup kita segini Nanti Kan membaik nih Nikam kita membaik Nah gaya hidup kita gak gini-gini Iya bener Kalau bisa gini ya Gini lah gitu Nanti nikah punya anak Oke lah naik Ya bukan berarti Harus makan tempe tiap hari juga Betul Ada lah kita Pengen makan-makan yang ini Hidup sederhana lah Hidup sederhana Tahu Dikombain Dikombain Ya tapi gini Menutup aja sih Cuman itu juga gue Beberapa kali juga Ngomong sama temen gue Yang memang Ya notabene memang Kaya banget ya Tapi memang Dia bilang Mereka bilang Sebenarnya kenapa Orang kaya Makin kaya Orang miskin Ya susah buat kaya Ya karena tadi lo bilang gini Income lo naik terus nih Tapi mungkin Sometimes gaya hidupnya Khusususnya kalau Konteksnya makan ya Makan kan gak mungkin Misalnya penghasilan 1M sebulan Makannya ikutan jadi 100 juta kan Makan tetap paling Berapa duit sih Ininya terus naik Tapi ya secara biaya hidup Dia sehari-hari Makannya mungkin ya Segini-segini aja Ya makanya akhirnya Orang kaya tambah kaya Salah satu Dia bilang faktornya itu Sebenarnya Si Gue pernah Di internet tuh Pernah tuh yang Jeff Bezos Waktu itu dia udah Nge-break 1 miliar Apa dia udah Nge-break 100 miliar Dia masih pakai Mobil yang Mobil Jepang Dia belum Hanya karena dia Nge-break berapa Berapa million Dia gak yang lantas Beli Rolls Royce Atau apa Jadi ya Sederhana Rolls Royce Mahal banget bro Gitu lah Oke lu beli BMW aja Mungkin lu bisa beli BMW Tapi biaya Service Itu Menterasnya itu Nangis Gue gak tertarik sih Segala sesuatu Yang kalau misalnya Beli harganya turun Konang sih Konang terdari Gitu ya Ya udah oke lah bro Thank you buat Sharingnya bro Ini properti Di satu sisi Memang menarik Tapi di satu sisi Juga jadi momok Buat sebagian orang Karena ya itu Gak bisa beli Walaupun mungkin Ada yang bilang Opsi-opsi Kayak AirBnB Apalah B tinggal Tapi kan tetep aja Manusia itu kan Kebutuhan pokoknya Salah satunya Ada tempat tinggal Tau Kalau misalnya mereka Abis kerja pulang Tau kemana Gitu Gak mungkin Lu tiap hari Pindah-pindah kan Lu nomaden Kecuali lu Ini hipis Lancerita Tinggal Tinggal dimana aja Bisa Oke bro Thank you ya Oh thank you banget Thank you for telling Ini Iya sama-sama bro Jangan lupa di Ya dia ada Channel Channel Youtube juga ini Bisa subscribe Juga bisa follow Ntar inilah Linknya gue taruh Di description lah Kalau pengen tau Tips and trick Tentang property Gitu Atau mungkin jadi kaya Lewat property Siapa tau dia juga ada Gue gak tau sih Gak gak ada Karena Nah itu dia Channel gue itu Sebenernya Bagaimana Berbagi ilmu Tentang bagaimana Teman-teman anak muda Mendapatkan rumah Pertamanya Dengan Dengan semurah Mungkin Dengan sebaik mungkin Gitu Jadi bukan yang Bukan yang Wah cuan dari property Bagaimana caranya Punya rumah Tiga rumah dalam dua tahun Enggak Gitu sih Channel gue tentang Bagaimana memiliki rumah Untuk dihuni Dengan cara Dengan Apa Biaya sekecil mungkin Ini kontennya realistis lah Lihat ya Kontennya realistis Oke gue close Untuk Merse Room episode kali ini Gue Andri dan Aditya Mulya Pamit kita jumpa lagi Di Merse Room episode berikutnya Bye Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibagu Bagaimana memiliki rumah